Terima kasih Anda masih bersama kami, seorang pedagang tahu di Kabupaten Bojonegoro menjadi korban penipuan minyak goreng. Ia membeli minyak goreng curah dari dalam jerigen saat berjualan di pasar. Namun ketika dibawa pulang, ternyata jerigen berisi air. Seorang produsen tahu goreng menjadi korban penipuan. Ia membeli minyak goreng curah dari dalam jerigen yang ternyata isinya air. Korban diketahui bernama Siti Fatimah, warga Keluran Lodok Pulon, Kecamatan Kota Bojonegoro. Video kekesalan korban viral di media sosial, korban mengaku membeli minyak goreng dari seseorang yang menawarkannya di pasar Babat Lamongan saat korban menjajakan tahu gorengnya pada selasa kemarin. Karena saat ini minyak susah dicari, korban pun akhirnya membeli minyak goreng tersebut. Dilihat dari atas saat dalam jerigen memang terlihat minyak goreng. Namun saat dituang, terlihat jika di bawahnya berisi air. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian hingga 1,7 juta rupiah. Terus saya beli, saya kasih uang, 1 juta rupiah, 1 juta rupiah, 1 juta rupiah. Akibat kejadian ini, korban sudah melaporkannya ke pihak berwajib. Pihaknya berharap pelaku dapat ditangkap dan kejadian serupa tidak terjadi lagi. Samsul Alim, JTV, Bojonegara